Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukung rawa sedere-sedere pecinta Tosan Aji kali ini kita ada Tosan Aji seperti ini sebelumnya jangan lupa di klik like subscribe dan pencet tombol lonceng agar anda bisa mendapat pemberitahuan video berikutnya ini ada dua Tosan Aji dimaharkan burungan ada tombak ada bilah keris kita lihat satu persatu ini ada bilah keris masih termasuk tebal saya kira ketebalannya segini segini kira-kira ini bilah saja dimaharkan bilah saja kondisi keseluruhan bilah kira-kira seperti ini Hai nah kira-kira seperti ini yang sebaliknya Ayo kita lihat detailnya hanya keris lurus ini sekilas ada sogoan di depan satu at nah ini tapi tidak terlalu kontras menurut sebagian pecinta Tosan Aji ada yang menyebut keris dengan rizian sukan satu di depan itu termasuk keris dapur jalak nyucup madu namun kondisi keris seperti ini silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan nilai sendiri untuk yang kedua ini ada tombak diberi sandangan seperti ini sandangannya kita lihat untuk bilahnya Oh ya ini sandangannya ini perkiraan dari satu kayu nah ini dari satu kayu bukan dua kayu yang jadikan satu ini ada tombak lurus tombak seperti ini menurut sebagian pecinta Tosan Aji ada yang menyebut tombak ronpring tapi kondisinya seperti ini silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing atau kurator museum terdekat nah ini perkiraan pamornya ini nah seperti ini terkesan mengkilap untuk pamornya kita lihat untuk pesinya nah pesinya kira-kira seperti ini pesinya kira-kira seperti ini dua bilah Tosan Aji ini untuk bilah keris dan tombak ini dimaharkan terjangkau saja hanya 400 ribu sudah sepasang ini tapi harus dimahari satu pasang tidak boleh satu-satu monggo kondisinya seperti ini silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing atau kurator museum terdekat kemudian kita ada ini ada Tosan Aji diberi warangka seperti ini warangka seperti ini menurut sebagian pecinta Tosan Aji ada yang menyebut warangka ladrang nah kondisinya seperti ini warangkanya mungkin kayunya ada sebagian pecinta Tosan Aji yang menyebut kayu timoho tapi yang seperti itu itu baru perkiraan karena untuk kayu memang sulit untuk di prediksinya nah seperti ini kondisi untuk warangkanya silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan nilai sendiri nah untuk pendoknya pendok yang seperti ini menurut sebagian pecinta Tosan Aji ada yang menyebut pendok blewah nah kondisinya seperti ini ini yang sebelah belakangnya nah ini sebelah belakang untuk warangkanya ini ukir atau gagangnya kira-kira seperti ini nah seperti ini kondisinya dari belakang kira-kira kalau dari depan kira-kira seperti ini untuk mancing warangkanya kira-kira seperti ini nah seperti ini kira-kira untuk mancing warangkanya kita lihat bilahnya ini ada keris lurus menurut sebagian pecinta Tosan Aji keris lurus dengan gandek yang tinggi seperti ini ada yang menyebut keris kebulacar namun pada keris ini ada semacam ini sereweyan atau apa ini namanya mungkin termasuk keris dapur kebul dengan nama yang lain saya juga kurang paham karena termasuk langkah yang seperti ini mungkin mencari kebulacar 50 dengan mencari yang seperti ini satu mungkin lebih sulit yang mencari yang seperti ini satu kira-kira seperti itu tapi kondisi keris ini seperti ini silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing atau kurator museum terdekat nah kondisinya seperti ini kita lihat untuk detailnya nah seperti ini untuk detailnya kira-kira ini masih berkarat kondisinya nah ini gandeknya nah ini sereweannya biasanya untuk keris kebulacar tidak ada ininya monggo kondisinya seperti ini silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan silahkan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan diskusikan dengan kurator museum terdekat seperti ini bagian ujung yang sebelahnya nah seperti ini kondisinya ini bagian sorsorannya nah untuk ketebalannya segini saya kira untuk jenis kebulacar termasuk agak tebal karena kecenderungan keris kebulacar cenderung tipis kebanyakan cenderung tipis tapi kondisi untuk keris ini seperti ini silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan nilai sendiri kondisinya seperti ini nah untuk keseluruhan bilahnya kira-kira seperti ini untuk keseluruhan bilahnya kita lihat untuk pesinya untuk bilah beserta pesinya kira-kira seperti ini nah kira-kira seperti ini untuk bilah beserta pesinya ini yang sebaliknya kira-kira seperti ini monggo silahkan rekan-rekan amati silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan nilai sendiri kondisinya seperti ini untuk hubungan gonjonya kira-kira seperti ini nah ini hubungan gonjonya ini untuk pesinya nah seperti ini kondisinya untuk video kali ini cukup sekian untuk kurangnya untuk salahnya harus dimaafkan untuk betulnya silahkan rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing silahkan rekan-rekan diskusikan dengan kurator museum terdekat silahkan rekan-rekan nilai sendiri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih